Salam, selamat malam, salam sehat, salam dari kota wisata batu, Bapak Ibu, sepertinya lama kita tidak jumpa secara live, tapi malam ini puji Tuhan ada kesempatan lagi kita bisa bersama-sama. Terima kasih untuk beberapa sahabat, kerabat yang sudah menanti saya sambil melihat di live chat saya ini. Sudah ada tiga orang yang menunggu tadi, sudah masuk sekarang, selamat bergabung. Dan doa kami supaya malam ini kita saling memperkaya, saling menguatkan, saling belajar di acara yang selalu kita nantikan. Itulah bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Karena hidup hanya sementara, bijaksanalah menjalannya. Karena hidup hanya sementara, hidup bijaksana, bijaksana. Bapak Ibu, tema malam ini yang akan kita bahas adalah Exorcism atau Exorcisme atau bahasa Indonesia itu pengusiran atau pelepasan. Itu sebetulnya true or false. Kemarin di flyer itu ada salah tulis itu, true and false gitu ya. True or false gitu ya. Ya jadi ini benar atau salah? Bukan benar dan salah sebetulnya. Jadi kami, ya nanti kita coba bahas, kita coba gali lebih dalam. Karena kadang-kadang orang berpikir pengusiran itu, pelepasan itu mungkin hanya terjadi di satu kelompok tertentu. Tapi bagaimana dia, seperti apa modelnya, begitu ya. Kita akan eksplor, lebih dalam Bapak Ibu ya, di sesi-sesi berikutnya. Terus bersama-sama dengan kami di Bijak, Bincang-bincang Jalan Kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ya, kembali lagi bersama dengan saya di Bijak. Malam hari ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh tiga narasumber yang mereka dalam pelayanannya mengalami atau melakukan hal ini juga. Yang pertama, Bapak Pendeta Freddy Purwanto. Selamat malam Pak Freddy. Malam Pak James. Haleluya. Ya, di Tuhan. Akhirnya kita ketemu lagi malam ini. Yang kedua, Bapak Selumiel Takaliwang. Selamat malam Pak Sam. Selamat malam. Ya. Dan yang ketiga ini jauh-jauh kami hadirkan malam hari ini. Spesial mengalami mujizat, melakukan mujizat luar biasa. Nah, ini host The Miracle dari Sumatera Selatan, Tajuk Nginim. Pak Marlon, Pak Pendeta Marlon. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Yes. The best host of Bijak. Ini, ini the best host of Miracle nih. Jadi semakin bijak maka sudah akan semakin merasakan Miracle gitu. Amin. Ya, oke. Terima kasih. Ya, ke Bapak-Bapak, jadi tema malam ini adalah soal eksorsisme gitu ya. Soal pengusiran, soal pelepasan. Nah, kadang orang Kristen berpikir itu hanya terjadi di apa sih sebetulnya itu eksorsisme begitu ya. Dan apakah memang itu hanya terjadi di dalam gereja atau seperti apa. Nah, Pak Freddy akan menolong saya nih memberikan informasi soal eksorsisme ini memang cuma ada di dalam gereja kah? Atau memang praktek ini sudah terjadi di, kayak gitulah Pak Freddy kira-kira. Iya. Bagaimana nih? Terima kasih Pak James. Ya, sebenarnya eksorsisme sendiri kan berasal dari bahasa Latin ya. Eksorsismus gitu. Itu satu praktek pengusiran setan atau makhluk halus atau roh jahat dari seseorang. Tapi juga ada yang mencatatkan pengusiran setan dari satu tempat tertentu gitu. Nah, nampaknya praktek ini adalah praktek yang cukup tua. Dan itu menjadi satu apa ya, satu sistem kepercayaan dari agama-agama di berbagai negara. Jadi bukan hanya kekristianan sebenarnya yang melakukan hal ini gitu. Nah, nanti yang melakukan eksorsisme itu disebut eksorsis gitu. Oke. Ya, biasanya kan dia itu rohaniawan atau kalau enggak orang-orang yang punya kemampuan khusus gitu. Nah, dia bisa melakukannya dengan hal-hal religius. Ya, dengan doa-doa. Tapi ada juga dengan mantra juga. Ada dengan mantra juga. Ada juga pakai simbol-simbol. Gambar-gambar orang suci. Jimat bahkan gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh eksorsis. Nah, si eksorsis ini biasanya akan minta bantuan. Bantuannya adalah kepada pribadi yang dia percaya lebih berkuasa gitu. Bisa yang disebutnya Tuhan, bisa malaikat agung, atau apapun juga yang memang dia punya kuasa gitu. Itu yang sebenarnya eksorsisme, Pak James. Secara umum, dia gambarnya begitu. Jadi, praktek ini ada juga di luar itu ya? Ada. Di luar gereja gitu, bukan cuma di dalam gereja. Tadi Pak Fredy bilang orang-orang khusus. Nah, Pak Sewi bagaimana mengeriskan orang-orang khusus? Ini gimana maksudnya ini? Karunia khusus kah? Atau ketampilan khusus? Gimana nih Pak Sewi? Ya, jadi banyak orang berpikir bahwa mengusir setan itu harus orang-orang khusus. Kalau misalnya seperti di Katolik, itu harus priest. Christ. Jadi orang yang memang sudah diorden untuk mengusir setan. Jadi maksudnya ada semacam upacara khusus gitu ya? Ya, jadi tidak boleh sembarang orang maksudnya. Kita habiskan ya? Ya, tidak bisa sembarang orang. Tapi kalau dalam kita, mengusir setan itu Tuhan berikan kuasa kepada seluruh orang yang percaya. Kita adalah anak-anak Allah, punya kuasa untuk mengusir setan. Jadi tidak dibatasi hanya kepada orang-orang tertentu, harus diorden. Nah, tetapi memang pelayanan mengusir setan memang tidak semua mendalami itu. Nah, jadi bagi saya, kita harus bisa mengusir setan sebagai orang percaya. Tetapi memang ada orang tertentu yang dia fokus di situ. Dalam arti banyak berkecimpung di situ, karena Tuhan perhadapkan dengan banyak kasus-kasus. Kemudian dia juga dari kasus itu dia bisa mengajar dan juga untuk orang-orang yang mau belajar untuk menjadi prajurit-prajurit. Untuk mengusir setan-setan. Nah, itu bedanya Kristen dengan yang di luar. Yang lainnya. Yang lainnya. Nah, tadi Pak Freddy bilang ada semacam ritual ya, Pak Freddy. Kalau yang eksorsis, apa maksudnya kayak ada upacara khusus, persiapan atau apa? Untuk kepercayaan tertentu memang itu ritual, Pak. Ritual, jadi yang ditekankan metodenya, caranya. Kalau kita kan yang ditekankan adalah bahwa kita sudah anak Allah, sudah di dalam Tuhan, dan kita menggunakan kuasa darah Yesus atau kuasa Tuhan Yesus. Yang pentingnya di situnya, bukan ritualnya. Jadi sebenarnya kalau di dalam kepercayaan lain biasanya ritualnya itu yang penting. Kadang-kadang ya perlu bendanya, perlu gambarnya, perlu mantra-nya, yang ditekankan itunya. Oke, terima kasih banyak nih. Karena saya dulu berpikir, ah ini hanya terjadi dalam kekristianan, ternyata praktek eksorsis ini memang, praktek eksorsis ini ternyata ada juga ya. Cuma pakai itu ya, tadi lebih banyak, jadi ritual, jadi ada media-media atau alat-alat yang dipakai gitu. Bahkan ada mantra. Ternyata ada spiritisme juga, Pak. Dia panggil roh yang lebih kuat untuk mengusir dia. Oh gitu ya. Ada juga yang gitu. Gitu ya. Minta bantuan dari roh lain untuk mengusir roh yang itu. Nah, Pak Pendeta, Pak Marlon, bagaimana nih Pak Pendeta melihat praktek-praktek eksorsisme ini, pengusiran-pengusiran ini? Karena tadi Pak Freddy sama Pak Sayang bilang ada di luar kekristianan itu ternyata ada. Nah begitu, bagaimana nih Pak menyikapinya ini, isu ini? Ya, secara khusus saya juga keluar dari satu masyarakat di mana juga praktek itu ada begitu ya. Tapi biasanya saya lihat tidak mutlak itu mengusir, seperti istilah-istilah yang kita dapati dalam teks-teks Alkitab. Nah, praktek eksorsisme dalam masyarakat-masyarakat tradisional yang mungkin kita tahu juga sebenarnya ada juga semacam berdamai begitu. Artinya, membujuk pergi setannya, mengajak setannya berdamai, jangan tinggal di sini, jangan di sini, jangan di orang ini, mohonlah. Jadi tidak semata-mata, kalau nanti kita sebentar ke Alkitab, tidak semata-mata karena yang eksorsis itu adalah orang yang paling hebat, tidak. Bisa saja dia adalah alat yang membujuk si setan itu untuk tidak berdiam pada orang, pada tempat tertentu, sehingga dia buat ritual-ritual. Ini nanti yang kita akan lihat perbedaannya pada praktek-praktek yang ada dalam Alkitab. Kalau soal seperti yang bapak-bapak katakan tadi, memang di praktek ini ada, tentu kita tahu, semua orang juga tahu bahwa praktek pengusiran siatan ini, pengusirannya, tapi kalau saya katakan di masyarakat-masyarakat itu tidak semata-mata selalu mengusir. Juga ada yang kita lihat nanti, dia membujuk, dia mengharapkan, dia memohon supaya pergi, gitu. Itu bedanya nanti. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta. Jadi kalau dalam praktek budaya, rupanya bukan hanya sekedar mengusir, tapi memohon, membujuk, gitu. Kalau kita tahu orang itu mungkin lagi sedang dimasukin roh, kamu pergilah, kita berdamai, gitu. Ini penekatan secara budaya, gitu. Ya, tapi, nah, masalah istilah eksorsisme ini yang kita, ini kan apa ini, mengusir, di Indonesia diterjemahkan mengusir, gitu ya. Atau bagaimana Pak Fredy, mulai dari perspektif Alkitab sendiri, apa ini, lebih tepat apa yang kita mau pakai istilah ini, pengusiran atau pelepasan? Kalau di Alkitab sendiri, saya membaca beberapa teks Injil itu, kan Yesus mengusir siatan, sebagainya. Itu istilah yang dipakai itu adalah Ekbalo, gitu. Nah, Ekbalo itu arti dasarnya sebenarnya adalah dia mengusir, bisa menolak, tapi juga bisa mengeluarkan, gitu. Kenapa? Oleh karena istilah kerasukan setan itu kan Daimonisai, gitu ya, atau Exon, gitu. Nah, Exon itu sebenarnya seperti Demon Possession, gitu. Jadi dia dikendalikan setan, gitu. Jadi mengusir itu artinya dia membebaskan dari pengaruh kuasa gelap ini, gitu. Yang menguasai orang itu, gitu. Jadi sebenarnya di Alkitab sendiri, kan di bahasa Indonesiaan pakai mengusir, Pak, ya. Mengusir yang, gitu. Jadi mengusir dan itu dari istilah Ekbalo tadi, gitu. Oke. Ya, ya. Pak Sim, ada pengalaman atau catatan? Jadi sebenarnya istilah eksorsism, kalau yang dalam bahasa Yunani, itu kan dari eksorkizo. Itu dalam PB itu tidak ada. Yang ada itu di PL, itu pun dalam, saya petua Ginta ya, bahasa Yunani di PL. Nah, itu biasanya artinya seperti, aku, I swear, aku menyumpahi. Nah, lalu, Imam Besar waktu bertanya kepada Tuhan Yesus, dia juga pakai istilah yang diperhalus dari istilah, apa tadi itu, eksorkizo-nya itu. Karena memakai istilah Yunani, horkizo. Nah, itu lebih halus. Jadi, tidak dengan otoritas, tapi kayak memohon dengan amat sangat, gitu. Seperti tadi yang Pemarun bilang, itu termasuk nanti dalam peristiwa yang anak-anak sekewa, itu. Jadi, kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani, saya kan, demi Allah aku menyumpahi kamu. Nah, tapi itu seperti, ya memohon, tapi dengan sangat memohon sekali, gitu. Nah, itu kan beda dengan Tuhan Yesus. Lalu, dia juga menyumpahinya dengan nama Yesus yang disebut oleh Rasul Paulus. Nah, itu bedanya di situ. Nah, jadi, istilah eksorsisem itu sendiri sebenarnya tidak di dalam Alkitab, karena dalam Alkitab tadi sudah disampaikan menggunakan istilah Eqbalo. Dan itu juga memperlihatkan perbedaan cara-caranya. Karena kalau eksorsisem itu ada semacam ritualnya. Ya, tadi dibilang ada kayak metodenya lebih halus, ya. Ya, kadang-kadang ada juga yang kayak keras begitu, ya. Tetapi, berbeda dengan cara Tuhan Yesus melakukannya. Oke. Ini menarik, nih. Karena dalam kenyataannya, dalam prakteknya itu kan, khususnya dalam praktek budaya-budaya itu ada, paling banyaknya ada medium yang dipakai. Nah, kalau kita kan mengacu Yesus misalnya pakai salib gitu kan, atau pakai buku sakti kah, atau pakai kayu khusus, atau pakai daun khusus gitu kan. Nah, padahal, apa namanya, di Alkitab apakah ada itu? Apakah Yesus melakukan seperti itu? Nah, kita nanti coba kita bahas lagi, kita gali lagi. Bagaimana kita melihat gaya Yesus gitu, ya. Dan metodenya Yesus dalam praktek untuk mengusir setan. Jangan kemana-mana, Bapak Ibu. Kita tetap bersama-sama, terus ya, di Bijak Binduan Jalan Kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Jangan kemana-mana, Bapak Ibu. Kita kembali lagi di Bijak. Tadi saya katakan, mari kita coba lihat, bagaimana sih perspektif Alkitab soal pengusiran ini, atau melepaskan ini. Mengusir lah gitu ya, eksorsis. Apakah, ya contoh paling utama kan Yesus ya, Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana nih Pak Semir dengan Pak Fredy, juga Pak Marlon ya, nanti Pak Pendeta. Pak Pendeta, atau Pak Marlon dulu deh, gimana nih melihatkan, Apakah itu tadi saya katakan perlu pakai kayu khusus kah, atau apa lah, medium khusus kah, dalam praktek pengusiran ini. Kalau kita melihat perspektif Alkitab gitu, bagaimana kira-kira nih Pak Pendeta melihatnya. Ya tentu, kalau kita melihat perspektif Alkitab, maka kita pasti akan melihat fakta-fakta, Atau, apa namanya, catatan teks begitu ya. Markus pasal 1, Matius pasal 4, Markus pasal 3, dan kalau kita melihat di Lukas pasal 10, Ketika murid-murid diutus yang ke-70 itu, murid-murid waktu pulang, mereka melaporkan kepada Yesus, Bahwa kami juga mengusir setan-setan demi namamu. So, artinya tidak ada tanda-tanda, meskipun Alkitab kita tidak, bukan drama, artinya yang sebuah visual yang bisa ditonton, Memang di sana ada kerja tafsir, tetapi kita lihat tidak ada tanda-tanda penggunaan media, Karena semuanya by his power, oleh kuasanya begitu ya, demi namanya, Bahkan, apa namanya, murid-murid juga melakukan itu. Tidak ada tanda-tanda Alkitab menjelaskan bahwa para murid menggunakan media-media dan ritual-ritual begitu ya, Seperti praktek eksorsism di, apa namanya, di masyarakat-masyarakat, agama-agama, tempo dulu begitu. Sehingga kalau, sekali lagi, yang kita lihat di teks-teks kisah nyata, pengusiran setan, Apa namanya, juga Lukas pasal 8, Markus pasal 1, semuanya, Begitu jelas, Yesus mengusir, sudah, begitu ya, Enyahlah engkau, begitu ya, apa namanya, casting out, begitu, melempar dan sebagainya, Karena kuasa, begitu ya, sehingga disini kita lihat tidak ada, Sehingga tidak perlu seperti tadi, praktek berdamai, membujuk, menggunakan alat, menggunakan metode, enggak. Bagi penguasa itu tidak perlu, Tidak perlulah orang berkuasa kok memerlukan media untuk mengusir yang tak berkuasa, kan begitu. Gitu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta. Mantap nih. Terima kasih. Jadi, karena begini, kan seringkali kita lihat itu, ya, bahkan di kerja sendiri sih, Ini pengalaman personal sih, saya melihat di beberapa daerah, Perlu pakai air, disembur pakai air, kayak gitu-gitu, noh. Pukul pakai kayu, wah, kayak gitu. Makanya saya bertanya, ini bagaimana nih dengan kita? Bagaimana nih pandangan Pak Semi sama Pak Freddy? Tuhan nih Pak Semi. Ya, kalau dari yang saya pelajari, secara khusus ketika saya tahu, Tuhan berhadapkan dengan orang-orang yang kerasukan ya, Saya memang sangat, saya tahu Tuhan menuntun harus lihat Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah tentu dia telah dan utama kita. Kemudian yang menariknya, kalau Tuhan Yesus mengusir setan, itu enggak ada ritualnya. Dan dia sebenarnya juga bukan doa. Lain kalau dia bilang doa kepada Bapaknya. Mengusir setan itu perintah. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu enggak pakai lama-lama. Memang kuasanya ya, dia nomor satu ya. Nah, jadi setan-setan itu baru lihat dia sudah pusing mereka semua. Sudah gemetar, sudah bilang ini anak Allah dan semuanya. Nah, jadi pengusiran setan itu sebenarnya kalau kita mengikut apa yang Tuhan Yesus lakukan, harusnya itu singkat, padat, to the point, enggak pakai banyak ini ya, banyak drama. Karena setan suka mengulur-ngulur waktu soalnya. Nah, jadi saya melihat kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan dan itu sama sekali tidak memakai ritual, benda, media, dan apapun itu tidak. Lain kalau halnya ini, penyembuhan. Tuhan Yesus, prinsipnya dia menyembuhkan, tapi kita menarik lihat metodenya macam-macam. Tapi kalau pengusiran setan, tidak. Nah, karena apa? Tuhan Yesus tahu orang yang sedang dirasuk setan itu menderita. Makanya pada waktu anak yang sakit ayan itu dibawa kepada murid-murid, kan mereka tidak sanggup. Lalu kemudian orang tuanya bilang kepada Tuhan Yesus, aku sudah bawa ke murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa lepaskan. Itu Tuhan kan marah. Karena ini menderita, anak ini. Nah, sehingga Tuhan Yesus langsung menegur dengan keras dan anak itu langsung dilepaskan. Jadi, semua prinsip pengusiran setan, kemudian caranya yang ada, yang Tuhan Yesus lakukan, itu harus jadi acuan utama dan juga Rasul Paulus menarik. Rasul Paulus itu dia tidak banyak tanya apa-apa. Dia, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh kau keluar dari hamba perempuan ini. Jadi, simple, cepat, dan to the point kepada roh tenung kita waktu itu ya. Dan setannya langsung keluar. Jadi, kita harus mengajuk ke situ. Oke. Ya. Nah ini Pak Fredy, yang menarik adalah dalam praktek pengusiran setan ini kan, bagaimana Pak Fredy menyingkapi, ada yang bertanya ke saya soal istilah yang kita pakai. Karena tadi kan Pak Fredy bilang, ini bukan doa loh, ini memang mengusir gitu. Jadi, memang betul kita lagi fight gitu, lagi peperangan ini. Ada beberapa istilah yang seringkali dipakai gitu. Ini bagaimana Pak Fredy menyingkapinya, kami ikat, kami patahkan. Itu gimana nih? Ada orang yang begini, guyur sama saya gini. Loh, gimana nih Pak James sudah diikat, dipatahkan, kasihan betul setan itu, dihancurkan. Itu loh. Maksudnya kan, kami ikat, patahkan, hancurkan, sudah ikat, patah, hancur. Jadi apa ini setan? Ini penggunaan istilah ini, gimana Pak Fredy melihatnya dalam praktik exorcism ini? Iya, kalau saya sih melihatnya Pak, karena dia sedang, apa ya, sedang menghadapi roro yang tidak kelihatan nih gitu. Artinya, mungkin orang juga bisa saja memprofesionifikasi itu sebagai musuh atau lawan. Kan, musuhnya kan diabolos, demonion, musuh atau lawan gitu. Artinya, memang kuasa musuh itu harus dihancurkan dan sebagainya. Nah, saya pikir, karena ini bahasa-bahasa perangan yang digunakan ya, bisa saja itu muncul begitu Pak. Oke. Jadi nggak dipahami, ya gitu ya, maksudnya bagian-bagian gitu, ikat dulu. Iya. Karena orang begitu, kadang-kadang muncul ya, ketika kita lagi berharapan dengan orang yang lagi kerasukan, setempatnya mengejelas gitu, wah, lalu kita, kan begitu. Kalau itu dipahami secara harafiah, wong dia roh gitu loh. Masa kita ikat dan sebagainya. Betul, betul. kadang-kadang ada orang yang mengambil langsung dari Alkitab, misalnya gitu. Waktu Yesus mengusir itu kan, ya bagaimana mungkin, kalau kita mau kalahkan itu, nggak kita ikat dulu dan kita kalahkan gitu. Dia bisa ini dong, lawan kita dong gitu. Di Alkitab kan gitu. Siapa tahu itu juga dipakai, dan sebagainya, konsepnya dipakai, tanpa ditafsirkan lebih dalam atau dipelajari. Bisa juga seperti itu, Pak. Harus agak hati-hati soalnya. Karena kalau keliru menafsirkan, karena yang utama, Tuhan itu kan, saya ingat itu hanya dua. Satu Tuhan bilang diam, yang kedua Tuhan bilang keluar. Hanya dua itu. Tapi ada kan Tuhan bilang, aku memberikan kamu kuasa untuk menginjau ular kalah jengking. Lalu dalam roma kan ada juga, menginjau iblis. Nah itu kalau dipraktikan harafiah, akhirnya, mungkin saya tanya, kesakitan, orangnya juga kesakitan. Itu yang kita sering keren-keren melihat di film dan praktek-praktek yang tidak bagi saya itu tidak tepat. Orang dirasuk setan sudah kesakitan. Ditambah lagi kita tonjok. Kan itu kan menyiksa dia nanti. Kan ada kan misalnya pukul pakai daun kelor katanya. Segala macam. Daun kelor lagi itu, kan itu. Tapi mungkin itu kepercayaan, Pak. Karena di negara tertentu, memang dipercayai bahwa kalau kita mau usir setan, kita bikin sakit bagian tubuhnya, nanti dia akan keluar. Ada negara tertentu yang memang begitu. Jangan-jangan, ini sudah jadi sinkretisme. Artinya ada, dia ingin praktekan alkitab, tapi kepercayaan dirinya, masih juga kepercayaan lamanya itu terbangar begitu. Bisa juga begitu, Pak. Itulah. Nah, habis pelepasan, langsung ke rumah sakit. Luka-luka. Kalau ke rumah sakit, itu masih tinggal. Kalau pindah alamat, gimana? Pak Pendeta, Pak Marlon punya pengalaman persisual ini begini. Gimana nih, Pak? Memang, ya memang Tuhan, apa namanya, kita bahasanya itu, beberapa kali punya kesempatan untuk berhadapan dengan orang-orang yang kerasukan, begitu ya. Memang yang perlu kita pahami selalu, bahwa kita dikaruniai, dikaruniai kuasa, bukan metode, begitu ya. Jadi, dikaruniai kuasa itu, berarti, lebih hebat sebenarnya. Hanya tadi, menyikapi apa yang dikatakan oleh Pak James ini, editorialnya, memang tentu tidak mudah, apalagi, memang seperti kata Pak Sam tadi, harusnya singkat, begitu. Yesus, tapi kita para murid, juga kadang-kadang, ada keterbatasannya, begitu ya, bisa juga lama, itu fakta ya, bisa berhari-hari, dan bahkan berminggu-minggu. Para murid di teks juga, dalam pasal 17, kan pernah juga peristiwa yang terjadi. Wah, kami sudah usir dalam namamu, tapi tidak keluar-keluar. Nah, kalau yang jenis ini, harus ada berpuasa dan berdoa, begitu. So, artinya ini, semacam terbuka, pemikiran bahwa, ada memang juga, bisa saja terjadi, tidak secepat yang kita inginkan, meskipun ada kuasa. Tetapi kita kan harus, apa namanya, meyakini di pikiran kita, bahwa kita memiliki kuasa itu. Meskipun kadang-kadang, memang, bahasa-bahasa yang kita keluarkan, apa namanya, kata, kosa kata yang kita pakai, kadang-kadang, agak lembai jadinya, misalnya, kok enggak sadar-sadar ini orang, begitu, dipatahkan, diusir, begitu ya. saya pikir, itu, apa namanya, bisa saja lah terjadi. Tetapi, tetap, bahwa kita meyakini bahwa, kita dikaruniai kuasa, seperti tadi, ayat yang dipakai oleh Pak Samuel tadi, Markus XVI tadi, tanda-tanda ini menyertai, orang percaya, begitu ya, mengusir setan, demi namaku. Sehingga, saya pikir dalam, pengalaman, mengusir setan, yang merasuki, juga para mahasiswa di sini, ya, ya itu, seperti itu. Kadang-kadang juga, bahasanya, macam-macam Pak, kata-kata yang kita pakai, begitu ya, seperti yang Bapak katakan tuh, yang satu, diusir, yang satu kita patahkan, bersama-sama, begitu ya. Kadang-kadang juga, ada titik-titik, di mana, benar-benar kita, capek dan jenuh. Doa dulu, penyembahan dulu, tenang dulu, baca Alkitab dulu. Saya tidak tahu, mungkin, banyak orang mengalami bahwa, apakah itu juga mengingatkan kita bahwa, yes, kuasa itu menyertai kita, tetapi itu, apa ya, saya mau mengatakan, bahwa itu bukan, milikmu, tetapi itu ada karunia yang digunakan, sehingga kita tidak, sebarang menggunakannya, tetap ada juga, semacam, pengharapan, kepada Tuhan, untuk tetap, bisa memakai kuasa itu, itu menurut saya, karena, toh faktanya, yang saya alami, bisa berminggu-minggu Pak, ya, di tempat ini, saya pikir juga, senior-senior di Batu, juga bisa mengalami seperti itu, begitu Pak James. Oke, terima kasih banyak, Pak Pendeta, nah, ini menarik nih, Pak Sam, juga Pak, Freddy, soal, exorcism ini, kadang ada orang begini, ngomong, ah, ini, karunia khusus, tadi kita, cuma saya pengen pertajam, kira-kira bagaimana menurut Bapak berdua ini, memang kalau soal pelepasan ini, saya kadang-kadang itu gini, Pak Freddy, agak marah beberapa orang, kalau yang kerasukan itu, udah panggil keluarga, Takaliwang itu aja, mereka, memang mereka, saya kesan pikir, kayak kami ini, Ghostbuster aja gitu, ini gimana nih, menyikap ini, supaya kita beri pencerahan juga, kepada jemaat, kepada orang percaya gitu ya, soal, soal, ya ini, soal mau melepaskan ini, kadang-kadang, ya, kadang-kadang ada prosesnya memang panjang gitu, akhirnya, aduh, udah gak mampu lagi nih, kayaknya harus, kita harus panggil Pak Polisius ini, gimana nih, cocok-cocok dulu, saya pernah bertanya ke Pak Polisius begitu, saya iseng-iseng tanya kepada beliau, kan beliau dosen saya yang di menuluh gini, Pak, berarti bawa memang spesifikasi ya, di bidang pengusiran siatan, pelepasan siatan ini ya, lalu saya ingat betul apa yang beliau sampaikan, beliau sampaikan begini, saya tidak punya spesifikasi itu, gitu, sebenarnya setiap orang percaya punya kuasa untuk itu, punya kuasa untuk itu, tapi mengapa kok akhirnya ada beberapa orang tertentu yang memang, dalam tanda betik, punya karunia lebih di situ, ya karena, Allah sendiri memberikan pengalaman berbeda, kepada tiap hambanya, ada orang-orang yang Tuhan berikan pengalaman-pengalaman, untuk apa namanya, berhadapan langsung dengan, hal-hal seperti itu, ada orang-orang yang dipakai Tuhan, untuk menjadi satu pengkupian yang luar biasa, gitu, artinya, setiap anak Allah, itu punya kuasa, karena, di Markus tadi jelas ya, tanda-tandanya akan menyertai orang percaya, bukan orang percaya, yang khusus bukan, setiap orang percaya punya tanda-tanda itu, tetapi, di dalam pelayanan, seringkali orang, diberhadapan Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda, kita punya keyakinan yang sama, Tuhan yang sama, tapi seringkali ada, pengalaman-pengalaman tertentu yang berbeda, jadi, untuk spesifikasi, beliau bilang, ah enggak, tapi karena Allah sendiri, menghadapkan saya kepada, banyak pengalaman itu, sehingga, ya saya punya pengalaman lebih banyak, daripada yang lain, Iya, nah kayak Pak Semi kan, ini otomatis nih, oh memang, kan anaknya, Pak Persius, maka, memang, kita panggil aja, gimana nih Pak Semi sendiri, gimana nih, ini ada pengalaman menarik soalnya, kita satu kali melayani, orang kerasukan, lalu setannya agak unik, dia tidak ngamuk-ngamuk, tapi dia nulis, dia tulis bahasanya mereka, tulis bahasa aneh-aneh gitu, terus di dalam tulisan itu, ada, Pontius, Semi, Sylvia, di tulis begitu, lalu di bawahnya, sampai jumpa, jadi, mungkin di kalangan setan, pikirnya ini nih, yang suka-suka, gue gara-gara begitu ya, tapi bagi saya, sebenarnya bukan masalah, ada orang tanya, sekarang kok pelayanan ini, banyak pelayanan pelepasan, saya bercanda, ya karena papa saya, pelayanan pelepasan, sebenarnya tidak, saya tahu itu Tuhan, ini ya, Tuhan mengatur, dan ya, Tuhan punya, ini ya, punya hak untuk, memberikan kita sesuai dengan apa yang dia mau, dan memang yang uniknya, banyak orang datang ke rumah kami, pelayanan pelepasan dengan papi umami, pada waktunya, orang yang cari papi umami, papi umami keluar, lalu dia bilang, oh kalau gitu kamu aja anaknya, nah akhirnya, saya dulu takut dengan setan, saya takut, karena, pelayanan pelepasan di rumah, saya malah ganggu adik-adik, mami marah-marah, mami di depan usir setan, kamu disini undang setan, nah, tapi setelah saya di jama Tuhan, saya bertobat, saya sadar, ya, Tuhan berikan lebih, lebih banyak mungkin ya, daripada, ya mungkin yang lain, tapi bagi saya, ini bukan sesuatu yang kayak, kita lebih daripada yang lain tidak, bagi saya semua orang ada karuniannya, untuk, tubuh krisis itu diperlengkapi, dibangun, nah itulah yang membuat, saya bilang, karena saya melihat Tuhan, ini ya, pelayanan-pelayanan ini ada, maka saya, ya, mendalami, saya harus tahu apa, kata Tuhan Yesus, dan sebagainya, supaya, tidak hanya kita mengusir setan, tapi juga kita mengajar, supaya orang lain, bisa juga melakukan, bagaimana, sebagaimana Tuhan Yesus, melakukan, oke, jadi ini bukan karunia warisan, saya itu orang-orang juga, agak tersinggung, saya, udah, panggil aja itu, pasti, beres, emang, lukun gitu ya, tapi terima kasih ini untuk, baik, Bapak Ibu, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan, pembicaraan kita, terus bersama-sama dengan kami, di Bijak, semakin bijak, temukan jalan kehidupan, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, sudah ada 10 pertanyaan, yang datang, dan kami harus menjawab, 10 pertanyaan ini, mungkin nanti ada yang, mungkin live juga, di live chat ya, atau lewat Facebook, silahkan, kita coba dulu, 10 ini, ini dari, Maluku Utara, dari Pak Haris, Salom Pak, ketika saya masih SD, saya pernah melihat, Papa, katanya melihat sesuatu, dan Papa tiba-tiba bisu, Mama saya panggil pendeta, oke, sudah panggil pendeta, waktu Bapak Pendeta datang, Papa saya ditempeleng, dengan Alkitab, oleh Bapak Pendeta, tapi Papa tetap seperti, hilang pikiran, lalu Bapak Pendeta, sembur, wajah Papa, Lalu Papa seperti pingsan, dan waktu sadar, bisa bicara kembali, dan memang saya tahu saya, itulah cara pengusuran setan, yang bisa, yang bisa, atau yang biasa, dilakukan di kampung kami, dan terbukti sangat menolong, yang mau saya tanyakan, apakah saya, atau orang lain, bisa melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan Bapak Pendeta itu, khususnya tempeleng orang, yang kerasukan pakai Alkitab, dan apakah, itu salah, bagaimana nih, Pak Sem, pengusuran pakai Alkitab, tempeleng, tempeleng, tapi pakai Alkitab, pakai Alkitab, ya, jadi, problem, atau apa ya, masalah dengan, pelayanan-pelayanan seperti ini, adalah, mudah sekali, menggunakan, metode-metode, dan itu dijadikan, kayak patokan, nah itulah yang saya lihat, awal-awal, saya juga kayak, terpancing ya, untuk menggunakan, metode-metode tertentu, tapi, Tuhan menuntun saya, ikut cara Tuhan Yesus, jadi, setiap pendekatan, kepada orang-orang, yang dirasukan setan, cara standarnya itu, selalu dengan cara Tuhan Yesus, dan bukan dengan, cara saya, bukan dengan, metode saya, bukan dengan, pengalaman saya, nah, maka bagi saya, kalau menempeleng orang, kerasukan, menggunakan Alkitab, itu, menjadi tradisi di situ, menjadi satu metode, nah, bagi saya itu, tidak tepat, karena kita harus, start pertama, ketika mengusir setan, itu, kata-kata, jangan pakai itu, pakai ini, pakai segala macam, kata-kata, dalam nama Yesus, saya usir keluar, nah, mungkin setelah itu, ada perkembangan, kita minta Tuhan, untuk menolong, tapi, kalau menyakiti, saya kira, tidak demikian caranya, dengan cara menempeleng, seperti itu, Pak Marlon, bagaimana, boleh gak kita, mengusir orang, kita tempeleng, pakai Alkitab, kan, tidak ada praktek itu, sehingga kita, tidak bisa meniru, kan begitu, tidak ada praktek itu, dalam, dalam Alkitab, begitu ya, menempeleng, menyakiti, seperti tadi itu, sehingga, saya pikir, tidak ada, mungkin bisa saja, Bapak yang menempeleng tadi, mungkin juga panik, begitu ya, dan setannya juga terkejut, kali, benar begitu, tetapi tidak, bagaimanapun kita, yang sudah mulai, semakin memahami, teks-teks itu, maka mari kita belajar, menyesuaikan diri, pelayanan kita, dengan, teks-teks yang ada, dalam Alkitab, begitu saja Pak, saya pikir, tidak ada, tidak ada seperti itu, sehingga, tidak, tidak bisa kita membuat, metode itu, karena bagaimanapun, sekali lagi kita ingat, yang diberi kepada kita, itu kuasa, sehingga tidak perlu, orang berkuasa, masa, misalnya, mengusir, Bupati, penuh kuasa, mengusir, Satpam, masa dia harus tempeleng, dia hanya, satu kata saja, orang itu sudah pergi, karena apa, power, jadi, itu yang perlu kita pahami, kuasa Kristus itu, jauh lebih besar, sehingga, kita sebenarnya, hanya itu tadi, maka, karena, kenapa bisa jadi lama, ya ini menjadi, apa namanya, terus pembelajaran bagi kita, terus untuk bergantung juga, kepada kuasa Tuhan, begitu ya, tidak terjebak pada, apa namanya, metode-metode, yang harus kita buat sendiri, itu saja, siap, siap, oke, terima kasih banyak, Bapak Pendeta, ini pertanyaan yang, kedua, no name, malam Pak, beberapa tahun yang lalu, ketika saya di rumah sakit, saya pernah melihat, seorang hamba Tuhan, yang mengusir setan, di dalam orang, yang koma berbulan-bulan, dan katanya, si sakit mengalami koma, karena pakai susu, cara yang digunakan adalah, dengan, biji lada yang ditekankan, ke ujung jari si sakit, dan tiba-tiba, orang sakit itu, bangun seperti patung, yang diberdirikan, tapi tiba-tiba, jatuh kembali, sehingga, semua dalam ruangan, rumah sakit itu, ketakutan, dan hamba Tuhan itu, mengatakan bahwa, setan yang ada, di dalam orang sakit itu, terlalu kuat, dan pada akhirnya, praktek itu, tidak berhasil, pertanyaan saya, apakah, hamba Tuhan itu, yang tidak mampu, mengusir kuasa kegelapan, di dalam orang sakit itu, atau, Tuhan yang ia layani, yang tidak mampu, mengalahkan kuasa kegelapan, kegelapan itu, bagaimana Pak Freddy, tolong dulu, ya, di dunia ini, ada, apa ya, pertentangan, antara roh jahat, dan roh Allah, tetapi yang maha kuasa, tetap Tuhan, jadi kalau Tuhan, tidak mampu, mengalahkan kuasa gelap, itu jelas tidak akritabiah, yang kita pertanyakan adalah, hamba Tuhan ini, bergantung kepada, bendanya, atau kuasa Tuhan, kalau dia bergantung, kepada bendanya, itu sebenarnya, dia sedang mengutuskan, benda itu, kalau dia sedang mengutuskan itu, maka dia sebenarnya, mengusir ini dengan, penyembahan berharada dia, ya makanya, tidak bisa, karena dia bergantung kepada, benda, bukan kepada Allah, dan kuasanya, gitu, jadi, berbahaya sekali, kalau kita mengutuskan, satu benda, atau metode, kan sudah kita bicara, bahwa itu, kuasa, dan itu yang kita, yang utama itu ya, tadi pakai lada lagi, saya kalau bikin, mata, telur mata sapi pakai lada, ini baru tahu saya, saya pakai lada, ada seribu satu macam, metode ini, kalau menurut saya, aduh, oke, oke, next question, Pak Huta Julu Medan, Salom Pak, saya mau tanya, dalam praktek, pengusiran setan itu, yang terpenting itu, metodenya, atau kuasa nama Yesusnya, tadi Pak Semu, udah jelasin ya Pak Freddy juga, jadi, yang perlu itu Pak, kuasa nama Yesusnya, bukan metodenya, gitu ya, dan saya tambahkan sedikit, nama Yesus, bukan yang ada di orang lain, karena anak sekewa mengusir, pakai nama Yesus, yang ada di, diberitakan oleh Paulus, itu kan keliru, harus nama Yesus, yang ada dalam kita, karena kalau tidak dalam kita, kita tidak ada kuasa, jadi, yang penting adalah, kita memiliki kuasa itu, karena kita punya, Yesus dalam hati kita, metode itu, bukan nomor satu, oke, dari Pak Bobo, di Semarang, Salom Pak, saya pernah mendengar istilah, mentransfer kuasa, dan saya juga melihat, bagaimana hal itu, dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, ia mentransfer kuasa, kepada seseorang, melalui HP, handphone maksudnya, dengan cara, mengembuskan nafasnya, di dalam HP, sehingga orang yang di ujung telpon itu, katanya, dapat mengusir setan, di dalam orang lain, yang mau saya tanyakan, apakah praktek, mentransfer kuasa itu, ada dalam Alkitab, dan apakah itu benar, Pak Marlon, bisa kah, tolong dulu, bukan cuma, uang yang bisa ditransfer ke rekening, bos, ini ada juga, iya, kebetulan, dulu juga gak ada, pakai handphone-handphone kan, tapi, itu artinya, juga kan, pernah peristiwa itu juga kan, ketika, apa namanya, ahli-ahli sihir, itu di, apa namanya, mau meminta, kuasa, murid Tuhan Yesus, mau dibeli, sebenarnya, keinginan seperti itu, sudah ada, mau dibeli, oh gak bisa, ini gak bisa, dibeli, ini gak bisa ditransfer, kuasa ini, kan begitu, sama seperti yang dikatakan, Pak Siam tadi, karena itu, dikaruniakan, kepada orang yang, percaya, dan mengasihi Tuhan Yesus, sehingga, saya pikir, itu tidak ada Pak, oke, atau Pak Fredri, saya mau tambah, ya kalau, men-transfer ini, ya saya, pikirnya, begini Pak, jangan-jangan, sekali lagi ini, praktek, sinkretisme gitu, artinya, dia sebenarnya, ingin melakukan, praktek kristenan, tapi, keyakinannya, masih, keyakin kepada, keyakinan lama, karena di dalam dunia, apa itu, mungkin, pedugunan, atau ilmu-ilmu itu, ilmu bisa di-transfer, bahkan lewat mimpi bisa, nah jangan-jangan, ini diadopsi gitu, ini yang berbahaya gitu, jadi, sebenarnya, pengen melakukan, praktek kristenan, tetapi, dasarnya, tidak kita biaya, itu yang berbahaya gitu, oke, oke, jadi, ini, tidak usah, transfer-transfer, oke, kasian HP, bisa pakai HP, luar biasa, setan ini, yang bekerja, dari Depok, Pak Anton, Salom Pak, praktek kristenan ini, kan juga sering kita lihat, dimana-mana, termasuk di TV, ada orang yang mengusir setan, di dalam sebuah rumah hantu, dengan cara menyimpannya, dalam bejana, botol, atau wadah tertentu, pertanyaan saya, apakah setan, bisa diamankan, di dalam wadah tertentu, agar tidak mengganggu, dan benarkah, ayat kitab suci, dapat membuat setan takut, karena alkitab sendiri, justru mencatat bahwa, setan menggunakan ayat, untuk menjalankan, tipu muslihatnya, gimana nih Pak Sem, jadi, praktek seperti ini, ini biasanya pengaruh, dari, ritual-ritual, yang tertentu, apalagi yang dikasih contoh, seperti ini ya, jadi dalam kekristianan, tidak ada praktek seperti ini, yang ada adalah, setan kita usir, dia pergi kemana, itu haknya dia, dan Tuhan, Yesus yang kasih tau kan, ketika setan diusir, dia ke tempat-tempat yang, ini ya, di luar sana, tetapi memang favoritnya setan, itu di dalam tubuh kita, nah, jadi, saya mempelajari, ya, bagaimana Tuhan Yesus, para murid, tidak ada pernah, mereka itu mengunci setan, atau mengamankan setan dalam wadah, dalam wadah, atau dalam botol ini, Aladin jadinya nanti, kayak gitu kan, nah, itu, itu, kadang-kadang, muncul dari, yaitu, kebiasaan, dari cara-cara yang turun-temurun, yang tidak ada dasar Alkitabnya, jadi, dalam, pengusiran setan, yang Alkitabia, kita tidak memakai metode-metode seperti ini, oke, maksudnya tadi, seperti Pak Fredy, bilang ini, roh, kita amankan roh, bagaimana masukin dalam botol kan, ya, kita sudah masuk ke, tipu musih hati jahat, iya, betul, kita musih hati, oke, dari Anita, Yogyakarta, Salom Pak, saya pernah menyaksikan sendiri, seorang teman saya dirasuk oleh setan, dan setan mengguncang-guncang, bahkan mengangkat dan membanting dirinya, kemudian datang beberapa hamba Tuhan, melayani teman saya itu, memang di dalam nama Yesus, tetapi terkadang, ketika teman saya itu mulai tertawa yang mengerikan, wajahnya ditempeleng oleh hamba Tuhan yang melayani, saya pikir mungkin hamba Tuhan itu sedang menempeleng iblisnya, saya jadi teringat, fail of exorcism, dimana orang yang kerasukan itu akhirnya meninggal, karena tubuhnya tersiksa, baik oleh kuasa jahat, maupun dalam praktek pengusiran, yang saya mau tanyakan, apakah dalam pelayan pengusiran setan, hamba Tuhan itu tidak bisa seperti Tuhan Yesus, yang langsung membuat si iblis itu diam, dan tidak mengamuk di dalam tubuh orang, yang dirasuk itu, over the day gimana nih? Ya, bisa Pak, artinya hamba Tuhan, dengan kuasa Tuhan ya, bisa membuat dia diam dan keluar gitu, jangan pakai tempeleng tadi gitu, karena kita sudah bahas tadi, bahwa orang yang kerasukan sendiri, dia sebenarnya sedang menderita gitu, dengan kita tempeleng, kita menambahkan penderitaan fisiknya gitu, bukan hanya jiwa, tapi fisiknya juga, rohnya fisiknya juga, nah itu akan berbahaya gitu, makanya jangan pakai praktek-praktek itu gitu Pak. Karena pada dasarnya kan setan itu mau menyakiti, lalu berarti kan yang menempeleng, ikut menyakiti, itu kan jadi kasian orang ini, nah itulah saya sangat menolak ya, praktek-praktek menyakiti orang yang itu, kita itu kan tidak boleh mengusir setan, atau seperti ini ya, dengan apalagi dengan emosi, gara-gara setannya bandel, lalu kita mulai emosi, itu kan tidak bisa, harus dengan otoritas. Oke, Dari Cirebon, selamat malam Mbak Bapak, saya mau tanya, bagaimana caranya bisa membedakan, antara seorang yang sakit secara mental, dengan orang yang memang, sedang dikuasai oleh roh jahat, dan bagaimana menolongnya? Pak Marlon, yuk, tolong dulu. Oke, siap. Sebelum ini, saya, tadi, supaya jelas juga, beberapa kali pengalaman di sini memang, sebelum yang pertanyaan ini ya Pak ya, saya tambahkan yang pertanyaan tadi, memang, kadang-kadang kan yang kerasukan itu, sangat kuat sekali, sudah 7, 8, ini yang terakhir kita tangan itu, memegang kakinya aja itu, ada 3 orang, kaki kanan, kaki kiri, 3, tangan, sehingga, kadang-kadang memang, saya jujur aja, kadang-kadang ada semacam, keterpaksaan itu, apa namanya, mulutnya misalnya meluda, jadi ditutup, ditekan, dipencet, semua macam-macam gitu, kadang-kadang juga bisa, menyakit, tetapi, pada prinsipnya, tujuan kita bukan untuk menyakit, tetapi, secara teknis, secara teknis, menolong juga untuk, tidak berbuat, atau melakukan tindakan-tindakan yang merusak, begitu ya, menambahkan. Nah, pertanyaan yang, tadi bagaimana, membedakan memang, yang sakit mental, ada teman-teman kita, juga saudara kita, yang mungkin, sakit jiwa, atau, kadang-kadang juga bipolar, dan sebagainya, yang, maka ini memang, ranahnya, kita harus, juga, membawanya kepada, psikiater, kan begitu ya, juga, atau psikolog, gitu ya, gangguan jiwa, gangguan mental, atau sudah penyakit jiwa, berarti ke psikiater, kan begitu, sehingga, kita, memang pertama-tama, tidak mudah untuk membedakannya, kita tetap juga, apa namanya, dengan keterbatasan kita memahami, biasanya kita mengusir setan, itu juga mengusir, dan sebagainya, tapi, saya, katakan, ada hikmat lah, minta hikmat dari Tuhan lah, kita tetap terbatas, untuk semua itu, untuk memahami, karena kadang-kadang, penampakannya sama, ngomong, ngaur ngidul, merusak, dan lain sebagainya, karena itu, ketika, apa namanya, tidak sadar-sadar, atau, apa namanya, rohnya, atau, tidak siuman, saya pikir, bisa saja, membutuhkan, analisa lain, ya, analisa lain, mana tahu dia adalah, gangguan jiwa, terima kasih, oke, atau, pasir-pasir, Pak Fred, saya pernah membaca, satu tulisan gitu, bagaimana sih, membedakan, dia syusofrenia, atau dia kerasukan gitu, nah, penampakan luarnya, mirip gitu, artinya, orang bisa depresi, halusinasi, dan sebagainya, tetapi, dalam tulisan itu, menariknya, biasanya, orang yang kerasukan itu, dia punya, keperibadian yang berbeda, artinya, bisa muncul, suara-suara yang berbeda, ada suara anak kecil, suara kakek-kakek, sesuai dengan, roh itu, manifestinya bagaimana, yang kedua, biasanya ada perubahan fisik juga, artinya, bisa, bisa matanya jadi putih sendiri gitu, atau, hitam semua, atau putih sendiri gitu, si sofrineria tidak, tidak pernah begitu, artinya, matanya jadi putih sendiri, sebagainya, lalu, perubahan fisik itu, juga nampak dari, apa namanya, kekuatannya itu, bisa berlipat ganda gitu, kayak orang di kerasa itu kan, di tali, di rantai, putus semua, saya pikir, si sofrineria tidak akan bisa melakukan seperti itu, nah, tulisan itu mengatakan begitu, nah, makanya, akan lebih baik, seperti, dalam sejarah eksosirisme itu, perlu, dinilai secara medis dulu, kalau medis sudah nihil betul, tidak ada, memang tidak ada, ini tidak ada gangguan jiwa dan sebagainya, nah, berarti ada kuasa lain nih, yang menyerang ini, tapi, biasanya, ciri-ciri awalnya, seperti itu, gitu Pak, oke, yang paling utama, kalau dengan setan-setan, dia itu selalu menolak hal-hal rohani, kalau orang gangguan jiwa, tidak, tidak demikian, kalau orang dikuasai setan, dia baca alkitab tidak mengerti, dia baca alkitab mengantuk, tapi kalau orang sakit jiwa, dia tidak ada masalah, atau mungkin dia tidak baca, jadi, itu sangat jelas, dan yang uniknya, kalau dalam tahap pengusuran setan, kan ada beberapa tahap, selain identifikasi, kita juga ada tahap interogasi, nah, kalau setan diinterogasi, kita tanya nama, dia akan jawab, saya legion, sesuai dengan yang kita tanya, tapi kalau orang gangguan jiwa, kita tanya apa, dia jawab apa, itu seperti itu, nah, itu ada beberapa aspek, tapi, biasanya, kalau ada setannya, ada rohnya, dia akan resistance, atau menolak, hal-hal rohani, makanya muda, tidak terlalu susah, sebenarnya membedakan, karena tinggal hadapkan, kamu baca alkitab bagaimana, kamu doanya bagaimana, kamu kalau ibadah bagaimana, lalu dia bilang, oh saya ngantuk terus, saya nggak ngerti, dan itu berlangsung terus, itu kemungkinan besar setan, oke, gitu ya Pak Martin, di cerwon, ya, Jordi Malang, Salom Pak, teman saya, ketika sedang kerasukan, bersuara seperti, seorang wanita tua, dia mengatakan bahwa, iya, setan itu, masuk melalui gambar Yesus, yang ada di kamar teman saya, pertanyaan saya, bagaimana iblis, bisa masuk ke dalam seseorang, melalui gambar Yesus, kemudian datang, seorang teman kos lain, ia menggerak-gerakkan salib, di depan wajah teman saya, tapi setannya malah tertawa, karena, karena marah, teman kos sebelah itu, mau memukul teman saya, dengan salib, tapi kami cegah, pertanyaan saya, sebenarnya bagaimana, cara yang benar, untuk menempatkan iblis, dari seseorang, teman saya itu, menjadi tenang dengan sendirinya, tapi sewaktu-waktu, dia suka berbicara sendiri, tapi suaranya, bisa seperti laki-laki, gimana nih Pak Sem, ya, jadi, kita hati-hati, dengan semua simbol, dan aksesoris Kristen, tidak bisa kita jadikan itu, pegangan, atau kita anggap itu, sudah kuasanya, untuk mengusir setan, ini biasanya pengoror film horror, mengusir setan, dengan membawa salib begini, atau apalah, itu, itu sama sekali, tidak alkitabia, jadi, betul-betul otoritas, dan, kita lihat, atau saya, lihat dalam baik pengalaman-pengalaman, pelanian pelepasan, setan itu kan licik, justru dari benda-benda Kristen, justru dia masuk lewat situ, contohnya seperti ini kan, dari gambar Yesus, nah, makanya dalam perjanjian lama, bab atau Allah, tidak pernah menampakkan mukanya, kepada bangsa Israel, mungkin hanya Musa yang melihat, karena kalau ia menampakkan wajahnya, nanti orang Israel akan gambar, nah, contohnya ular, yang di padang gurun itu, kan Tuhan suruh bangun ular tembaga, supaya yang dipagut ular itu tidak mati, kan ular itu akhirnya dibuat sesembahan, sama orang Israel, nah Tuhan sudah tahu, itulah yang sekarang terjadi, pakai gambar Yesus, pakai alkitab, bukan dibaca, tapi dipukul-pukul, pakai salib, itu semua tidak alkitabia, malah gampang sekali setan menyusup di situ, oke, lanjut, pertanyaan, dari Monado, Salom Pak, mohon tanya, saya ini tidak pernah terlibat dengan kuasa kegelapan apapun, tapi mengapa saya selalu bisa melihat setan, dan sewaktu-waktu, tiba-tiba saya bicara, tapi suara saya berbeda, dan saya sadar, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, kalau sudah begitu, saya disiram dengan air cucian, atau saya ditampar berkali-kali, yang mau saya tanyakan, mengapa saya seperti itu, dan apakah tidak ada cara yang lebih sopan, untuk menolong orang yang seperti saya, karena setelah itu, seluruh badan saya sakit, bahkan lebam-lebam, terima kasih, Pak Freddy, tolong dulu, yang lebih sopan, pertanyaan tadi, yang pertama kan, mengapa saya bisa seperti itu, dalam, kalau kita belajar tentang okultisme, atau demologi, keterlibatan orang itu, bisa aktif, bisa pasif, aktif itu memang dia terlibat, dengan ilmu-ilmu, dengan campi-campi, dan sebagainya, sementara pasif, itu biasanya ada keturunan, gitu, karena ilmu juga bisa diturunkan, ke, apa ya, keturunannya, gitu, nah, yang perlu dicek, dari, yang penanya ini, bagaimana sih, ada enggak, riwayat keluarga, terkait dengan okultisme, gitu, jangan-jangan dia, ini adalah orang yang, dipilih, atau orang yang memang, sebenarnya dia terlibat, tapi pasif, gitu, kami pernah pelayanan di Malang, ada seorang ibu, yang dimanapun juga, dia bisa lihat, Pak, entah di rumah, di kantor, di gereja, dimana, dia bisa lihat, ibu ini bilang, saya, enggak diganggu, dan saya enggak takut, tapi saya capek, lihat itu begitu, terus, ketika ditelusur, ternyata, dia pernah dibawa ke, salah satu, apa ya, tempat pemujaan, dan disuruh minum, gitu, nah, yang perlu dicek adalah, apakah ada keterlibatan, entah aktif atau pasif, itu yang perlu, nah, cara yang lebih sopan, jangan ditempel, seperti yang kita bahas tadi, langsung mengusir dalam nama Tuhan Yesus, gitu, jangan ditempel, gitu, ini mewakili yang kesakitan, yang kesakitan, kasian kan, kasian ini, iya, 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 jadi harus didoakan, dilainai sama hamba Tuhan yang bertanggung jawab, yang betul-betul praktekan, apa yang harus dilakukan, untuk menolong, yang banyak, jadi dia ini perlu didoakan juga, perlu ditolong, ya Pak Erwin, dari Parlin di Talaut, apakah faktor gangguan mental, bisa menyebabkan orang gampang, kerasukan, atau, kesurupan roh jahat, gimana nih, Pak Marlon, tolong dulu, bagaimana Pak? bagaimana Pak? faktor gangguan mental ini, bisa gak menyebabkan orang itu, gampang kerasukan, atau kesurupan, roh jahat? yang sadar saja, bisa orang, orang sehat saja, bisa mengalami kerasukan sehat, tanpa lagi, gangguan mental ya, orang dengan gangguan mental, gitu ya, atau orang dengan gangguan jiwa, semua, semua orang di dunia ini, berpotensi diganggu, karena itu roh jahat, yang mau merusak, begitu ya, sehingga, sangat memungkinkan, gitu ya, karena itu, ya, harus ditolong, semuanya, begitu Pak James, mungkin lebih mudah gitu, setan yang masuk, tapi kasihan, karena dia punya dua problem, pertama, mentalnya, yang kedua, setannya, kalau orang tidak ada gangguan mental, dia dikuasai setan, kita usir setannya, selesai, tapi kalau ada gangguan itu, jiwanya masih harus dipulihkan, nah itulah, counseling itu, oke, oke, apakah masih ada pertanyaan lagi, dari, oh satu lagi nih, Pak, apakah, setan di dalam orang yang dirasuk, bisa menyerang orang yang melepaskan dia, karena saya pernah melihat, tiba-tiba, si orang yang kerasukan itu, mengamuk dan mencakar, apakah setan di dalam orang yang dirasuk itu, bisa menyerang, gitu Pak Fred, orang ini, lagi kerasukan itu, dia bisa menyerang kita gitu, bahkan ini, bisa mencakar, mengamuk dan mencakar, ya, saya pikir, pada waktu kita belajar itu, kita diajari, kalau mendoakan itu, jangan tutup mata, karena, orang yang kerasukan itu, roh yang di dalamnya itu, bisa bereaksi, gitu, dan bereaksi juga bisa, dengan tindakan negatif itu, menyerang kita, dan sebagainya, kalau kita pas tutup mata, terus dia tahu nendang, atau gimana, kan itu serangan juga, gitu, sebenarnya, reaksi itu bisa terjadi, terjadi dalam pelayanan itu, gitu Pak. Oke, terima kasih banyak, jadi bisa kemungkinan dirasuk, dicakar, jadi kita mesti buka mata, nih, nggak boleh. Dan saya menemukan Pak, harus dengan otoritas, jadi kalau dia mulai keliaran sana-sini, kita suruh dia diam, jangan dia sembarangan, saya anaknya sedia sendiri, kita harus otoritas, diam, saya pernah mau dicuki begini, tapi begitu dia mau cuki, nggak tahu kenapa, dia tiba-tiba mundur, jadi kita dengan otoritas, hadapi setan-setan ini. Oke, otoritas ilahi ya, baik, Bapak Ibu, dimanapun berat, terima kasih, jangan kemana-mana dulu, terus bersama-sama dengan kami di Bijak, semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ajar kami menghitung hari-hari agar bijaksana menjalani hidup dalam jalanmu, Tuhan. Hidup dalam pimpinanmu, karena hidup hanya sementara, hidup hanya sementara, menggunakan waktu yang hajar, menggunakan waktu yang hajar, memperkenan hatimu, Tuhan, hidup dalam pimpinanmu, hidup dalam pimpinanmu, karena hidup hanya sementara, karena hidup hanya sementara, Tuhan. Tuhan, hidup dalam pimpinanmu, hidup dalam jalan-jalanmu, hidup dalam kenaranmu. Hidup dalam pimpinanmu, Hidup dalam pimpinanmu, Hidup dalam pimpinanmu, kami akan bisa menolong, bisa kirim pertanyaan itu ke tim redaksi kami. Dan jangan lupa, Bapak Ibu di rumah yang sudah menyaksikan ini, saya perlu tambahkan sedikit informasi untuk Kebaktian Tahunan Nasional IPPI Batu, yang akan diselenggarakan tanggal 28 Juni, sampai tanggal 3 Juli. Jadi ini hybrid ada on-site, kami berharap sudah on-site sih sudah terbuka, yang mau datang, mari silahkan datang bawa keluarga kerabat, supaya diberkati bersama-sama, untuk Kebaktian Tahunan Nasional. Dan kita akan mengakhiri acara kita ini, kita tutup dalam doa, dan saya minta dengan kasih Bapak Pendeta Dr. Marlon Butar-Butar dari Sumatera Selatan, Bisa memimpin kita dalam doa Pak. Baik, terima kasih, mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang memanggil kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan terima kasih untuk kuasa yang Tuhan anugerahkan sebagai tanda bagi kami, sebagai orang percaya, mengusir setan demi namamu, dalam namamu, dan melepaskan mereka dari kekuatan kuasa si jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, maka kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, semua saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini, dan masih terikat dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak, kami usir, sehingga mereka juga mengalami kebebasan dari kuasa si jahat. Tuhan Yesus engkau mengasihi mereka, dan biarlah melalui bebasnya mereka, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih berkati acara ini, berkati semua narasumber, berkati semua kru tim yang mengelola acara ini dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mencap syukur kepada Bapak di sorga. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Hidup dalam pimpinanku